Selamat pagi anak-anak, saat ini kita bertemu kembali dalam acara ibadah siswa pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan nafas kehidupan, kita boleh tiba di sekolah dengan selamat tanpa kekurangan suatu otak tahun. Sekarang sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Terbit Matahari Sampai pada mati Sampai pada mati Sampai pada mati Biarlah nama Tuhari Puji Puji Tuhari Puji Tuhari Dari lewat mata hari Sampai pada nasibu Dalam nama Tuhan dikuji Dari lewat mata hari Sampai pada nasibu Dalam nama Tuhan dikuji Dari lewat mata hari Sampai pada nasibu Dalam nama Tuhan dikuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari lewat mata hari Sampai pada nasibu Dalam nama Tuhan dikuji Dari lewat mata hari Dari lewat mata hari Mari kita berdoa Alah Bapak yang baik Hari ini kami mengucap syukur Kepadamu Karena sudah memberikan kami Kesehatan Dan kesempatan Untuk bersama-sama beribadah Biarlah ibadah kami ini Berkenan dihadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih 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 Selang bagi jalanku Pada saat ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk bisa beribadah Dan di dalam ibadah ini kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan Tuntunlah kami dalam tuntunan kuasa daripada roh dus Tuhan Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan Lalu kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari Terima kasih ya Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Kami bersama-sama memasuki pelayanan firman Tuhan Amin Bapak Ibu Guru, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema kita pada hari ini yaitu Menjadi Anak Tuhan Dengan bagian bacaan Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 34 Sekali lagi dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34 Mari bersama kita mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita Tapi kita juga bisa melihatnya ya nanti di layar Karena nanti akan ditampilkan Demikian bagian bagian bacaan Alkitab kita Simon Simon lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau Tetapi Yesus berkata Aku berkata kepadamu Petrus Hari ini ayam tidak akan berkokok Sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku Nah demikianlah bagian bacaan Alkitab kita Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan Dan rindu memelihara firman Allah Di dalam seluruh kehidupan kita Apa kabar anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kiranya semua dalam keadaan yang sehat ya Nah tema kita hari ini Menjadi anak Tuhan Bagaimana? Supaya kita bisa belajar menjadi anak Tuhan Nah kita bersama ingin memulainya ya Dengan sebuah pertanyaan ini Seperti yang tadi disampaikan Bagaimana cara menjadi anak Tuhan yang betul-betul baik? Coba Anak-anak bisa memikirkannya Lalu kemudian juga bisa merenungkannya Lalu bisa menjawabnya dalam hati Apa saja cara Atau mungkin juga kalau mau ciri boleh ya Menjadi anak Tuhan yang baik Anak Tuhan yang baik itu seperti apa? Nah hari ini kita bersama-sama melihat dari bagian bacaan Alkitab kita Melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-22 Dan kita bersama ingin belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul baik Dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya Karena kita akan dituntun oleh roh kudus Tuhan ya Untuk bisa melakukannya Nah Kalau tadi kita membaca Dalam Lukas 22 ayat 31 Dikatakan Simon-Simon Lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu Seperti gandum Nah oleh karena itu yang pertama kita ingin belajar Untuk menjadi atau bagaimana cara supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik Mari kita belajar untuk setia Mari kita belajar untuk setia Karena kita lihat ya yang tadi Lukas 22 ayat 31 mengatakan Iblis telah menuntut untuk menampi kamu Seperti gandum Simonnya siapa? Simonnya tentu Petrus yang dimaksudnya Anak-anak Dan disini dikatakan Tentang kesetiaan daripada seorang bernama Simon Petrus Bagaimana kemudian dia itu bisa setia Nah kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang baik Coba siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang baik Ya Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang baik Maka kita ingin memulainya dengan belajar setia Belajar setia kepada Tuhan Ya Kita belajar setia Sedih nih mungkin Jadi kalau kita Mau berdoa Mau ibadah misalkan Gak usah dipaksa Gak usah ditakut-takutin dulu Tapi memang ada keinginan dari kita Kerinduan Kesadaran Karena aku mau setia Aku mau mengucap syukur Kepada Tuhan Belajar menjadi anak-anak yang Mengucap syukur kepada Tuhan Nah Coba kita lihat gambar ini Di sebelah Kanan Itu ada seorang perempuan yang sedang Menyusun Dan di sebelah kiri ada anak laki-laki Di sebelah kanan ada anak perempuan Yang menyusun seperti Lego Sebelah kiri ada anak laki-laki yang menyusun juga seperti Lego Yang kanan Itu dia Berusaha ya Untuk bisa menyelesaikannya Dan hampir jadi itu rapi Yang sebelah kiri ya Si anak laki-laki ini Mungkin dia gak sabar Dia marah Mana sikap yang menunjukkan sebagai Anak yang setia Ya Tentu yang itu ya Yang perempuan Ya Dengan kesabarannya Dia menyusun Berupaya Sekalipun ini kan menjadi sebuah tantangan ya Mungkin kalau kita lihat Ah ini mah gampang kok Gak sabaran banget nih Si anak laki-laki Nah ini hanya ilustrasi saja Anak-anak Untuk menggambarkan bahwa Dalam kehidupan kita itu Ya Belajar makin Mungkin kita belajar Kok makin sulit ya Ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita Nah kita pilih Seperti sikap si anak perempuan ini Yang mau Terus setia Mengerjakannya Atau yang seperti anak laki-laki No Tentu ya Yang dia tidak sabar Lalu kemudian dia jadi marah-marah Atau tidak setia sebetulnya Ingin menunjukkan Tentang hal itu Jadi mari kita belajar untuk setia Yang berikutnya Mari belajar untuk terus berusaha Ya Setelah kita belajar untuk setia Mari belajar untuk terus berusaha Itu adalah anak-anak Tuhan yang baik Belajar untuk terus berusaha Tidak mudah menyerah ya Tidak mudah menyerah Terus berusaha Gagal Gak berhasil Terus berusaha Belajar Jangan kemudian kita menyerah Atau gak mau berusaha lagi Dengan lebih keras lagi Belajar untuk terus berusaha Karena Tantangan itu selalu ada Nah Oleh karena itu dalam Lukas 22 ya Ayat 32 yang tadi kita baca dikatakan Tetapi aku Aku di Tuhan Yesus Telah berdoa untuk engkau Untuk Simon Petrus Supaya imanmu jangan gugur Supaya kamu jangan menyerah Supaya kamu gak mudah menyerah Supaya kamu gak lembek Tapi kamu bisa terus berusaha Itu doa daripada Tuhan Nah Yuk kita Terus belajar Berusaha Dengan Mengatakan Membuang Gitu ya Sikap-sikap mudah menyerah Nah ini dari gambar ini ya I can not nya Not nya itu Kita Singkirkan Kita yakin kita bisa Tapi bukan berarti Aku bisa nih Aku bisa sendiri Tidak Aku bisa Dimampukan Kenapa? Karena aku yakin Aku menjalannya Bersama-sama dengan Tuhan Ya Itu kan yang di Ingatkan lewat Bagian bacaan Alkitab kita Pada hari ini Ya Ketika kita menemui masalah Maka yang kita lakukan Bukan kemudian menyerah Bukan yang kita lakukan Kemudian marah-marah Bukan kemudian kita jadi Kehilangan mood Atau jadi bad mood Ya Ill feel Tapi kita berusaha Yuk kita cari solusinya Apa yang bisa kita lakukan Bagaimana mendapatkan solusinya Aku bingung Maka kita belajar Untuk bisa Menyerahkan kepada Tuhan Cerita Kepada guru Cerita Kepada orang tua Ya Jangan mengandalkan Diri sendiri Ya Ketika ada sesuatu yang sulit Jangan kemudian kita menyerah Ya Kemudian kita jadi terpukul Gak semangat lagi Jangan Ya Terus mau belajar Berusaha Kita cari solusinya Tuhan menolong Dan memampukan kita Dan yang ketiga Bagaimana Cara untuk Supaya kita bisa menjadi Anak Tuhan yang baik Mari belajar Bertanggung jawab Mari belajar Untuk bertanggung jawab Lukas 22 Ayat 33 Menuliskan Jawab Petrus Wah Petrus bilang nih Anak-anak Tuhan aku Bersedia masuk penjara Dan mati bersama-sama Dengan engkau Ya Karena saat itu belum masuk Tuhan Yesusnya ya Belum ditangkap Belum mau disalibkan Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap Kan Kita masih ingat ceritanya Bagaimana Petrus kemudian Juga lari meninggalkan Kalimat ini kemudian Gak terjadi Gitu ya Nah Tuhan Yesus sudah tahu itu Yesus berkata Aku berkata Kepadamu Petrus Hari ini ayam Tidak akan berkokok Sebelum engkau Tiga kali menyangkal Bahwa engkau Mengenal aku Tuhan Yesus sudah tahu itu Tapi Tuhan Yesus Bukan kemudian Menyingkirkan Petrus Tapi Tuhan Yesus Mengingatkan Petrus Mawas diri Hati-hati Kamu harus terus Belajar bertanggung jawab Karena ini nanti Yang akan terjadi Di depan Ketika tantangan itu Betul-betul ada Nah Anak-anak Kita belajar ya Satu Yuk Mari kita menjadi Anak-anak yang setia Setia melakukan Apa yang Tuhan percayakan Lewat sekolah Lewat Kegiatan-kegiatan di rumah Kita lakukan Dengan setia Yang kedua Yuk mari kita juga Terus berusaha Jangan mudah menyerah Sekalipun kita mengalami Kesulitan Kita berusaha Supaya kita menjadi Anak-anak Yang kemudian Makin tangguh Be tough Ya Sebagai anak-anak penabur Makin tangguh Terus Berusaha Tidak mudah menyerah Dan yang ketiga Bertanggung jawab Untuk apa yang dipercayakan Kita lakukan dengan Sebaik mungkin Itu yang bertanggung jawab Ya Bukan hanya hasil ya Anak-anaknya Bukan hanya Oh yang penting hasilnya baik Oh enggak Dalam Mencapai hasil tersebut Atau dalam proses itu Nah ketika kita mengerjakannya Dengan berusaha Sebaik mungkin Disitulah tanggung jawab kita Terjadi Nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari Kita menjadi anak Tuhan yang baik Dengan setia Dengan berusaha Dan juga Dengan senantiasa Bertanggung jawab Tuhan Yesus Yang memberkati Menolong Dan memampukan Setiap kita Amin Kini kita bersama Akan masuk Di dalam pelayanan doa syafaat Mari kita menyatukan Hati kita Di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Saat ini Kami bersama-sama Berdoa Di dalam doa syafaat Biarlah Gendak Tuhan Yang terjadi Di dalam setiap Permohonan kami Ya Tuhan Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Untuk setiap Keadaan Di sekitar kami Untuk Indonesia ini Ya Tuhan Biarlah Tuhan Boleh terus mengasihi Kami juga berdoa Untuk sekolah kami Yang kami cintai Setiap kegiatan Yang dilakukan Khususnya Untuk kegiatan PTM Biarlah Dapat terus Berjalan Dengan baik Dan kami berdoa Jika ada yang sakit Baik untuk guru Karyawan Siswa Maupun orang tua Tuhan boleh Memberikan Kekuatan Kesembuhan Dalam Gendak Tuhan Dan biarlah Pemulihan Dapat dialami Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk Setiap hal Yang dilakukan Oleh Setiap kami Baik ketika kami Di sekolah Di rumah Atau Dimanapun Pimpinlah kami Dalam tuntunan Rohmu yang kudus Ya Tuhan Sehingga kami Bersama-sama Bisa belajar Untuk Bisa terus Setia Dapat terus Berusaha Dan juga Bertanggung jawab Kami rindu Untuk menjadi Anak Tuhan Yang baik Tolong kami Ya Tuhan Dan biarlah Melalui kehidupan kami Kami dapat Terus memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Pimpin terus Kehidupan kami Di dalam Cinta kasih Tuhan Kami berdoa Amin Aku senang Dari anak Tuhan Aku senang Dari anak Tuhan Aku senang Dari anak Tuhan Anak Tuhan Aku senang Aku senang Aku senang Dari anak Tuhan Aku senang Dari anak Tuhan Aku senang Dari anak Tuhan Anak Tuhan Dari 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 anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh paham Paham-paham itu dosa Itu dosa Anak Tuhan tak boleh paham Mari kita menutup ibadah kita pada saat ini Di dalam doa penutup Dan nanti setelahnya kita bersama-sama Akan menerima berkat daripada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini Pada hari ini Biarlah melalui ibadah ini Melalui firman Tuhan yang sudah kami terima Kami dapat benar-benar melakukannya Di dalam kehidupan kami Tolong kami ya Tuhan Supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yang baik, yang betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh engkau Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami menyatukan hati kami di dalam doa Dan kini kami bersama-sama sebagai anak-anakmu Memohon pimpinan berkat daripadamu Dalam segala kerendahan hati kami memohon berkat Tuhan Terimalah berkat Tuhan Kiranya kasih karunia Dari Allah Bapak Damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus Senantiasa menjaga Memelihara Dan menuntun Kehidupan setiap engkau Dari kini Kekal sampai dengan selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak jidanku Bapak jidanku Bapak kuji Terima kasih Amin Bapak jidanku 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 Terima kasih.